Yeay, I'm so excited Aku udah mau terbang menuju Bangkok Ini aku ambil flightnya Dari Singapura pake scoot Dan ini dia Bandara Bangkok Dateng-dateng Ternyata udah langsung ada MACD Ini habis Ganti baju sama Make up Sekarang mau ke imigrasi di Thailand Sambil nunggu bis Aku ke food court di Sufarnabumi dulu Dan disini kalian harus beli makan Pake kartu Kita makan sekarang Jujur aku udah kelaparan Dan ini enak banget Kalian wajib coba kalo ke Sufarnabumi Jadi kalian bisa beli tiket bus di depan Food court yang ada di Sufarnabumi Tadi setelah turun naik bis Aku langsung naik Grab menuju hotelku Di daerah Central Park Namanya Boutique City & Bravo Hotel Ini sekarang udah di hotelnya Kita run tour Meninyak Apalagi shower Oh they got bidat Ini ada pecah Kulkasnya ada disini Dan ini ada Kittle Ada hairdryer TV-nya Twin bath Dan City view-nya Sekarang Udah dicabut kartunya Jadi mati deh Mau ke Big Buddha Ini tadi aku dan temanku udah mandi bersih-bersih Dan tidak lupa pakai sunscreen Panas banget di Bangkok Itu suhunya Tadi 37 Tapi di pantai 34 Tapi Lebih panas daripada di siang Hei Oh Ada air Kayaknya ada yang ngomongin fitat ya Jadi Beberapa kali aku pas di Thailand Ditanyain kenapa Pas cuaca panas Pakaiannya tetap tebal Dan panjang-panjang Di daerah Pattaya ini juga cukup gampang Kalau kalian mau cari halal food Karena disini banyak Indian dan Iran food Dan makan all you can eat Sekitar sini Cuma 190 baht Ini Jalannya tadi kayak udah Berapa menit Mari kita jalan 30? 30 menit Dan belum sampai Dan selama perjalanan Aku ngelewatin taman Dan akhirnya istirahat dulu disini Ini biasa dipakai buat lari juga Kita Ada Pencerahan ya Ternyata Big Buddha nya Sudah semakin deket Namun kenapa nanjak terus Capek banget guys Sumpah ya Jujur ini jalannya nanjak Terus Ini kapan turunnya ya Mari kita Kautun ke bawah Guling aja Tadi ini boleh minum Harganya 10 baht Barang 5 minutes 5 minutes Barang Naik ke atas Finally guys We can make it Dan jujur Ketika aku berhasil Melihat dari jauh Ini rasanya Seneng banget Kayak akhirnya Perjalananku Kesini gak sia-sia Udah sampe Say hi Sekarang kita menuju ke Big Buddha nya Dan untuk menuju ke sana Kita harus naik tangga Ya gak begitu jauh kok Jadi masih aman Dan disini rame banget Jadi harus pinter-pinter cari spot Dan ini Big Buddha nya Dan karena temple disini dipakai untuk sembayang Jadi disini memang ada yang jual Perlengkapan untuk sembayang So please kalau kalian kesini Kalian juga harus ada adepnya Dan pastinya berpakaian yang sopan Oh iya jadi pas aku kesini Sekitar jam 4 sore Jadi gak terlalu panas Dan banyak yang sembayang disini Next aku menuju ke tempat selanjutnya Dengan naik grab Yaitu Ke Pattaya Beach Aku mau menikmati sunset Sambil makan Ini aku lagi ada di walking streetnya Pattaya Dan kita bisa lihat sunset Abis kelar makan Sekarang kita mau lanjut untuk jalan-jalan di Pattaya walking street Kita mau belanja Sawadi fa man Sawadi fa Sawadi fa Sawadi Ini aku udah ada di salah satu supermarket di Pattaya Dan ternyata disini harganya murah-murah daripada di Bangkok Jadi karena di hotel gak ada skat gigi Jadinya kita beli skat gigi Dan ini menarik banget Permen-permen Buat orang-orang di kantor Dan ini adalah salah satu temple yang ada di Pattaya Namanya Royal Monastery Ini bangunannya keliatan mewah banget sih Parah Tapi karena waktuku gak cukup Jadinya aku gak berkunjung Masih jalan-jalan Kedepantau jam Setengah sepuluh Kita mau mampir ke supermarket Friendship Persahabatan Bagai kepompong Kalau murah-murah berarti Kita belanja lagi Ternyata aku tidak menemukan apa yang aku cari Dan kita pindah toko Ini kayak toko kosmetik gitu Habis puas belanja kita mau lanjut nongkrong deh Mau ke Tri Night Market Nah Mau ke situ Tapi jalannya gelap banget Mau jalan kaki soalnya Tapi kok ini ada makanannya Akhirnya aku memutuskan untuk beli chicken satai Harganya 70 baht Waktunya kita makan Sambil nunggu minumnya Aku beli Thai tea Dan ambar beli smoothies gitu Tujurnya ini gede banget Gede banget Gede banget Gajan 50 baht Jujur ada-ada aja ini Malam-malam Kalo teman-teman ini Aku uji dari luar Ini dia mau dateng Yang non-servis Oke jadi ini udah di bus station North I-Pathai North Pathai ya Dan ini tadi aku habis beli Menggeti disini Lu bisa lihat harganya Menggeti disini Mari kita coba You're going to Mall Yes Okay Abis itu ke hotel Dan keluar lagi Tadi kita baru nyampe Ke B station di Bangkok Ini panas banget Parah Terus Itu Disitu ada tempat untuk Taksi dan lain-lain Tapi harus pinter-pinter Nawar harga Jadi Kita memutuskan untuk Menunggu grab aja Tapi ke depan lagi Ini aku udah sampe Di hotel Ini di daerah Catucak Harganya 300 ribuan Permalem Karena aku belinya dadakan Jadi aku cari yang paling deket aja Dan langsung aja Kita check in Trying to reveal Ini Rock baju Gantungan baju And this is Di Passroom Oh They copy that Here Ada TV Bag And Again Ada kulkas Oke Airnya Dening Dan Viewnya Adalah Di Cak-cak Habis bersih-bersih Lanjut Jalan-jalan lagi Ini ada Summer Market Super Center Dikut kan Oh Big C Wah ini Big C Super Market ya Wow Menarik Kayak wanganan ini Sekarang kita mau ke Asiatik Tapi karena gak ada grab yang jemput Akhirnya kita naik taksi Tung Pai Ini Tung Pai Ini Tung Pai 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 Tarif Buka pintunya Tadi 35 Bat Mari kita ke Disneyland So cute Kita lagi ada di Disneyland Terlalu banyak kendala Terlalu banyak kendala Terlalu banyak kendala Kita lagi buru-buru Kita lagi buru-buru karena mengejar waktu Jadi kalau misalnya kalian mau naik cruise Kalian harus check-in dulu di tempat tiketingnya Lokasinya di warehouse kayak gini Dan aku di warehouse tujuh We are ready for the cruise Finally Kita gak kelewatan jam check-innya Sama panik banget Gara-gara Tung Pai Tung Pai Tung Pai Tung Pai Tung Pai Tapi finally Tempat cruise-nya Ini dia Cruise yang bakal aku naikin Cie makan deh Chris This is so cute Kalau misalnya kalian mau naik cruise juga Aku saranin banget kalian datengnya lebih cepet-cepet Biar kalian bisa foto-foto dengan baggilan yang seperti kayak gini Jadi ini selain all you can eat Kalian juga bakal dibawa experience sambil mendengarkan live music Dan menikmati sudut kota dari point of view yang berbeda Udah jalan kapalnya Liat makan Amber Liat makan Da Slowly Who are you guys Liat makan Is that? Here Bang Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ta-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Setelah turun dari krus, aku sama temen aku mau langsung jalan-jalan Dan sekalian sambil cari oleh-oleh Disini kalian juga bisa nawar Dan kalian harus pinter-pinter cari toko yang harganya bisa murah Contohnya dompet ini Rp. 230.000 aja bisa dapet Rp. 12.000 Sudah belanja-belanja And now she's going to shop for her sister Jajan Thai tea disini Rp. 80.000 Waktunya kita coba minum Ini tadi aku beli dress harganya Rp. 1100 Dan ini beli tas-tas gitu harganya totalnya dapet Rp. 82.000 Rp. 180.000 Oh iya aku punya tips buat kalian yang mau jalan-jalan di Thailand Daripada kalian pake Grab, mendingan kalian pake aplikasi namanya InDrive Karena disitu tuh driver-nya bisa over harga dan jauh lebih murah daripada Grab Ini adalah daerah Siam Dan ini aku lagi lewatin MBK Center Iya tuh menarik Asiat Daaah, Chatuchak Night Market Dan ini Rp. 82.000 Dapet Rp. 180.000 Dapet Rp. 90.000 Dapet Rp. 51.000 Dapet Rp. 250.000 Dapet Rp. 200.000 Senang banget tuh udah dapet taiki Dapet rp. Tapi kalo misalkan besok masih ada yang lebih murah aja aku mau beli lagi Gini aja Gini aja Gue gak biasa jalan kaki Gak biasa olahraga Ambannya nyeket Hahaha Kemarin gua di bandara nyeket Sekarang dia yang nyeket Hahaha Sepala ini di jalan raya Hahaha Perjalanan ke hotel masih jauh guys Kita lagi di Sepp Hall Untuk mencari minuman Dehidrasi parah Let's see What they got here Mereka punya ADC 1 Please Nakama Nakama Tachi Come here Nakama Lucu banget Oh ada Black Team Binti Wuuu Dekal dia Ini apa ya? Oke Sudah bikin Nanti Kita coba rasanya Kita berusaha untuk mengerti ini Kamu tidak bisa Kita pengen money changer Akhirnya google Akhirnya google Beli ini Ini adalah udang Mana sih? Mana sih? Mana sih? Mana ini? Mana ini enak? Good morning! Sekarang adalah hari ketiga di Bangkok Dan Aku sama ambar akan menyisah jalan Karena Dia pengen belajar Sementara aku pengen jalan-jalan I will take you guys To walk around Bangkok Ini kita lagi di Bixie Ini kita lagi di Bixie Jam setengah sepuluh Tapi masih pada tutup Ternyata sudah ada yang buka Ternyata sudah ada yang buka Makanan disini Ini supermarketnya di Bixie Kayaknya kurang lebih sama kayak Careful Kali ya Isinya ada yang jualan Sama supermarketnya sendiri Terima kasih Makan Ayamnya betul banget Makanan Betul Aku yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Jadi gue pengen beli naki ayam Ketanya nunggu 15 menit Jajan lagi ya Kan kita mencoba Apakah Bixie di sini Beda sama yang di Indonesia Ini adalah Dan ini adalah Eko Lagi Lagi jalan-jalan di Chatuchak Park Dan ini sangatlah Bagus simulasi ke Jepang Nah biasanya taman ini tuh dipakai buat lari pagi Buat nongkrong kumpul-kumpul remaja gitu Jadi emang di sini juga ada Menyediakan beberapa saung buat tempat berteduh Atau di bawah pohon Karena ini diambil hari Senin Jadi ini ada suasana orang bekerja di Thailand Dan ini penampakan Victorian Monument Dan kalo siang Ini di siang Paragon Ini tuh mallnya gede dan lengkap Dan di bagian bawahnya juga ada kayak Ocean Worldnya gitu Sea World kalo di Jakarta Dan abis itu aku lanjut lagi Untuk pergi ke Pratuna Market Buat belanja oleh-oleh yang terakhir kali Disini harganya murah-murah banget Dan kalian harus pinter nawar Apalagi kalo kalian beli banyak Abis itu aku langsung pulang ke hotel Dan langsung ke Airport Karena kita mau pulang Kelebihan baga sih Bayang 2.364 Weee Boarding back Going to go home After this Long holiday Bersambung 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 Jadi ini dia rincian di turunnya Dan kalo menurut kalian video ini bermanfaat Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Thank you for watching Bersambung